Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi integral. Berikut outline dari presentasi kami, dimulai dari 4.1 integral, 4.2 rumus dasar integral, 4.3 teknik integrasi, dan diakhiri dengan 5.1 integral tentu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikolas Tiyadi dari Teknik Kimia tahun 2020, akan menjelaskan mengenai materi 4.1 integral. Integral sendiri dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu sendiri adalah inverse turunan, sedangkan integral tentu adalah batas luas suatu daerah. Integral tak tentu Integral tak tentu sering disebut sebagai anti-turunan. Mengapa demikian? Karena integral dari suatu fungsi yang telah diturunkan adalah fungsi itu sendiri sebelum diturunkan. Bisa kita lihat, fungsi Gx disebut sebagai anti-turunan dari fx pada interval i, jika turunan dari fungsi Gx sama dengan fx dengan x ada pada interval i. Sebagai contoh, jika fx sama dengan x kuadrat dan Gx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 plus c, maka Gx adalah anti-turunan atau integral dari fungsi fx karena turunan dari fungsi Gx sama dengan fx. Notasinya adalah integral fx dx sama dengan gx plus c, dengan c adalah suatu bilangan yang tidak bisa ditentukan. Perkenalkan nama saya Fitri Amindafadri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rumus dasar integral. Nantinya rumus dasar integral dapat digunakan ke dalam berbagai macam aplikasi soal tergantung dengan kebutuhan soal tersebut. Berikut adalah aturan integrasi dari fungsi-fungsi umum. Lalu dilanjutkan dengan integral fungsi sederhana. Pada kesempatan kali ini, saya hanya mencantumkan beberapa contoh integral dari fungsi sederhana. Akan tetapi apabila Anda ingin mengetahui aturan integrasi dari fungsi yang lebih kompleks, Anda dapat mengunjungi link yang telah saya cantumkan di bawah macam-macam fungsi tersebut. Yang pertama ada fungsi rasional. Lalu dilanjutkan dengan fungsi irasional. Kemudian fungsi logaritma. Fungsi eksponensial. Fungsi trigonometri. Fungsi hiperbolik. Dan fungsi inversi hiperbolik. Berikut adalah contoh soal. Soalnya berbunyi tentukan integral 3 per akar 5 min 9x kuadrat dx. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus dasar integral. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, integral du per akar a kuadrat min u kuadrat sama dengan sin pangkat min 1 u per a plus c. Maka untuk mengubah fungsi awal menjadi rumus dasar integral dapat dimisalkan u sama dengan 3x dengan demikian du sama dengan 3dx. Fungsi tersebut disubstitusikan ke dalam rumus dasar integral. Maka diperoleh integral 1 per akar 5 min u kuadrat du sama dengan sin pangkat min 1 u per akar 5 plus c. U harus disubstitusikan kembali ke dalam fungsi dasarnya. Maka diperoleh integral 3 per akar 5 min 9x kuadrat dx sama dengan sin pangkat min 1 3x per akar 5 plus c. Perkenalkan nama saya Rizyoko Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang netik integrasi. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, integral parsial. Dan yang ketiga, integral fungsi rasional. Metode substitusi. Metode substitusi dapat digunakan ketika ditemukan bentuk akar atau fungsi pangkat yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode integral biasa. Asal aturan substitusi berasal dari turunan aturan rantai. Teorema dari integral substitusi. Jika diberikan fungsi G terturunkan dari F adalah antiturunan dari F. Jika U sama dengan Gx, maka integral F Gx g aksen x dx sama dengan integral F U du sama dengan F U plus C sama dengan F Gx plus C. Contoh soal, tentukan integral integral. Contoh soal, tentukan integral dari X dx per cos2 x2. Menurut aturan trigonometri, 1 per cos2 x2 sama dengan C2 x2. Kita misalkan x2 sama dengan U, maka du sama dengan 2x dx. Sehingga integral 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 x cos2 x2 dx sama dengan setengah integral 1 per cos2 x2 2x dx sama dengan 1 per 2 integral C2 u du. Turunan dari C2 adalah tan. Maka, jadi setengah tan U plus C. Karena U adalah, kita misalkan x2, jadi setengah tan x2 plus C. Kedua, ada integral parsial. Jika integral dengan substitusi tidak dapat dilakukan, maka coba lakukan integral double substitusi atau biasa disebut integral parsial. Metode integral ini berdasarkan rumus turunan dari perkaraan dan fungsi. Berikut dapat dilihat, penurunan rumusnya. Jadi, didapatkan rumus integral parsial yaitu integral Uxdv sama dengan Uxvx dikurang integral Vxdu. Contoh soal, tentukan integral x2 sinx dx. Kita misalkan, kita misalkan u sama dengan u sama dengan u sama dengan 2x dx. Sementara dv sama dengan sinx dx, maka v sama dengan min cosx. lalu, integral x2 sinx dx sama dengan xv dikurang integral Vxdu. Kita masukkan, jadi x2 min cosx dikurang integral min cosx 2x dx. Jadi, min x2 cosx plus 2, integral x cosx dx. Lalu, kita misalkan u sama dengan x, maka du sama dengan dx. Sementara dv sama dengan cosx, maka v sama dengan sinx. Jadi, integral x cosx dx sama dengan sinx dikurang integral sinx dx sama dengan x sinx plus cosx plus c. Maka, integral x2 sinx dx sama dengan min x2 cosx plus 2x sinx plus 2 cosx plus c. Di sini, saya, Fikri Elias, akan menjelaskan tentang integral fungsi rasional. Jadi, fungsi fx dikatakan rasional jika fx sama dengan px per qs di mana px dan qs tersebut dalam bentuk polinom. Terdapat dua kondisi fungsi rasional. Yang pertama, ketika derajat qs lebih besar daripada bx dan derajat px lebih besar daripada qx. Di pada kondisi pertama, ketika derajat qs lebih besar daripada bx, solusi pekerjaannya, yang pertama adalah qs tersebut difaktorkan menjadi faktor-faktor linear atau kuadratik dengan koefisien yang real. Untuk faktor linear yang berbentuk a x plus b pangkat k, fungsi dikomposisi menjadi seperti ini, yaitu a1 per a x plus b ditambah a2 per a x plus b kuadrat sampai a k per a x plus b pangkat k. Dan untuk faktor linear yang berbentuk a x plus b x plus c pangkat m, komposisinya menjadi 1x plus c per a x plus b x plus c sampai bmx plus c per a x plus b x plus c pangkat m. Setelah itu ditentukan juga seluruh konstanasi yang diperlukan dengan cara menyemulakan penyebut dan ditentukan koefisiennya dengan menggunakan persamaan 3, 2, atau 4 variable. Setelah itu diintegralkan dengan menggunakan teknik yang sudah dipelajari. Setelah itu, untuk kondisi yang kedua, di mana derajat px lebih besar daripada qx. Nah, untuk solusi kondisi kedua ini, pertama-tama dijadikan dulu supaya kondisinya menjadi kondisi pertama, yaitu digunakan bagian panjang hingga fungsi menjadi fx sama dengan hx plus c per qx, di mana hx ini adalah hasil bagi dan c adalah sisa bagi. C per qx ini menuhi kondisi pertama, sehingga pekerjaannya nanti diperlukan seperti kondisi yang pertama tadi. Setelah itu diintegralkan dengan menggunakan teknik yang sudah dibelajari. Contoh soalnya yaitu integral x pangkat 3 min x kawadrat 2x plus 1 per x kawadrat kali x kawadrat plus 1. Untuk x kawadrat ini bisa dibuat menjadi x dan x kawadrat, dan x kawadrat plus 1 tidak bisa lagi difaktorkan. Lalu dibuat dikomposisi menjadi a per x plus b per x kawadrat plus cx plus d per x kawadrat plus 1. Di sini tugas awalnya yaitu mencari berapa a, berapa b, dan c, dan juga d. Dengan menggunakan penyamaan penyebut untuk ruas kanan sehingga menjadi a x kawadrat plus b plus c kali x kawadrat ditambah a plus d kali x plus b per x kawadrat kali x kawadrat plus 1. Lalu digunakan metode persamaan linier 4 variable dengan memasukkan x sama dengan 0, 1, 2, dan min 1 sehingga didapatkan a sama dengan setengah, b sama dengan 1, c sama dengan min 3 per 2, dan d sama dengan 5 per 2. Sehingga integral x kawadrat min x kawadrat plus 2x plus 1 per x kawadrat kali x kawadrat per 1 ini bisa dipecah menjadi integral 1 per 2x ditambah 1 per x kawadrat ditambah min 3 per 2x plus 5 per 2 per x kawadrat plus 1. Untuk 1 per 2x diintegralkan menjadi setengah halan x, 1 per x kawadrat diintegralkan menjadi min setengah x, dan untuk min 3 per 2x plus 5 per 2 ini tidak bisa diintegralkan langsung, sehingga harus dipecah terlebih dahulu. Untuk 3 per 2 integral x per x kawadrat 5 per 1 ini diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi, dan untuk integral 1 per x kawadrat 1 kali 5 per 2 ini diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi trigonometri, sehingga nantinya akan dihasilkan seluruh integralnya menjadi setengah halan x min 1 per x min 3 per 4 halan x kawadrat 1 ditambah 5 per 2 tan inverse x plus c. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fanyolviya Rahmah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Sebelum membahas integral tentu, saya akan membahas lebih dahulu tentang jumlah riman. Nah, jumlah riman ini misalkan ada sebuah fungsi F pada interval A sampai B, dan kemudian interval ini kita bagi menjadi n interval bagian dengan menggunakan titik x0 sampai dengan xn, dan pada setiap interval bagian ini kita ambil sebuah titik sampel. Isi ini jumlahnya dapat dihitung dengan persamaan berikut, dan interpretasi geometrinya dapat dilihat seperti gambar di sebelah kanan. Nah, jumlah riman ini ditafsirkan sebagai sebuah jumlah aljabar luas. Kemudian kita masuk ke definisi dari integral tentu. Misalkan ada sebuah fungsi F yang didefinisikan pada interval tertutup dari A ke B, jika limit dari jumlah rimannya ada, maka F terintegrasikan, lalu integral fx dx dari A ke B ini disebut integral tentu dan dapat dituliskan sebagai berikut. Selain itu, ada suatu syarat, yaitu fungsi tersebut harus kontinu untuk dapat diintegralkan dalam interval dari A ke B. Sebagai contoh, fungsi yang terdapat asimton vertikal antara A dan B dapat mempengaruhi integral tentu tersebut. Kemudian secara umum, integral tentu fx dx dari A ke B ini menyatakan luas dari fungsi Y sama dengan fx dan sumbu x pada interval A dan B dan dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu, untuk sifat-sifat integral, mulai dari sifat penambahan interval, ada sifat interval yang dibalikan, dan interval dengan jarak 0. Dapat dilihat persamaan yang sebagai berikut dan ilustrasinya di sebelah kanan. Lalu, ada beberapa lagi sifat yang mana cukup mirip dengan sifat pada integral tak tentu. Jadi, ini ada konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan, lalu ada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, ada dua sifat terakhir, yaitu jika fx lebih dari sama dengan 0, maka integral fx dx dari A ke B akan lebih besar dari sama dengan 0 juga. Dan begitu pula, untuk fx lebih besar dari sama dengan gx, maka integral dari fx akan lebih besar dari sama dengan integral dari gx. Sebagaimana yang dapat dilihat dengan ilustrasi di bawah. Saya rasa sekian dari kami, terima kasih.